Nah, pertama kalian bebas menggunakan software faktor apa saja silahkan Mau Corel atau Illustrator silahkan Kalau saya kan bisa yang Illustrator yaudah gitu ya Di sini saya bikin part-part seperti ini Part 1, 2, 3, 4 seperti ini Nanti biar pas dianimasikan terpotong-potong seperti itu Ini kalau sudah seperti ini Kalian simpan saja nanti di folder mana nanti yang bisa kalian akses ya Contohnya logo di sini ya Nanti saya akan menggunakan beberapa teknik animasi yang sudah kalian pelajari pas latihan kemarin Untuk step ataupun ukuran dari canvasnya Kalian masih menggunakan format yang kemarin ya Jadi file ini dulu Jadi menggunakan ukuran yang kemarin Jadi widthnya itu 1080 1920 Ya sama Click Saya membuatnya yang simpel saja gak apa-apa Yang penting interaktif nanti animasinya Jadi kalian kan tadi saya lihat-lihatin masih bingung Nyari referensi, nyari logo apa ya Nanti yang bisa dipakai ya Seperti ini ya Nah kalau sudah Saya tinggal import saja Desain yang sudah saya Buat tadi Jadi Mesin grab logo Sudah jadi pat-patan Karena sudah saya Bikin layar tadi Sudah jadi seperti ini Terus di import Seperti ini Kalian boleh memposisikan dulu saja Saya inginnya memposisikannya nanti di tengah Nanti bagian tulisannya nanti Ada di bawah sini Gitu Nanti tapi munculnya tulisan nanti belakangan Belakangan saja gitu Contohnya nanti yang untuk tulisannya Saya bikin sekalian saja Karena ini layarnya Baru empat ya Kurang satu layar Yaitu Layar Textnya Nanti untuk textnya nanti munculnya Nanti saya pakainya masking saja Tekniknya Jadi Biar lebih Enak Untuk Lamanya Miraja Contohnya seperti ini Kan bentuk A ya Buah ya Bener kurang logo ini ya Blossop ini sepenting Jadi logo ini Ya Kita enggak enggak Tolu bakat Untuk mendesain logo itu Nanti Mau caranya Gimana cara membuat logo Filosopinya Gimana Nanti bisa tanya pak Janu saja Saya kan Enggak terlalu Pinteresan Nah Setelah itu Saya mulai ke animasinya Jadi Nanti 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 Untuk yang Textnya Belakangan saja Jadi tak Hide dulu Untuk yang Apa namanya Nanti yang muncul pertama nanti Adalah yang Saya urutkan dari satu ini Atau nanti bisa barengan Tapi kan barengan saja Enggak apa-apa ya Biar kalian enggak bingung Barengan saja Cuma nanti Saya patok di Frame ke 150 Saja Barengan Nanti 150 Nanti ke 200 Nanti ada Perubahan warna Jadi saya menggunakan Teknik Shape Twin Nantinya Perubahan warna Nanti Sekalian Untuk yang 150 Atau yang pas 200 Saja 200 sampai 300 Nanti Textnya baru muncul Seperti itu Ya Nah Jadi Mulai dulu Ajaan Ini saya langsung Bikin Pergerakannya Saja Seperti ini Klasik Twin Seperti ini Sebenarnya ini Lebih cepat pengerjaannya Dibanding yang kemarin Nah Ini textnya Biar Kita klasik Twin Tapi nanti Kita gerakan Belakangan saja Nah Nanti Di frame ke Apa Nama 150 Ya 150 Ini Kita Kayak frame Semua Ini biar posisinya Awalnya Seperti itu Nanti ya Baru yang di frame Ke Yang pertama Baru kita Pisah-pisahkan Seperti ini Oke Ini yang ini Kita pisah-pisahkan dulu Nah Kita pisahkan Itu kurangnya Bisa menyesuaikan Nanti Nanti Larunya Nanti Ini ya Berarti Bikin tak diagonal Saja Nanti Dua ini Berarti Dari samping Nanti Jangan kita kasih kemiringan Nggak apa Nanti Ini sebenarnya sudah keras Sini Nah Seperti ini Nah Nanti Kalau kalian mengasih efek Juga silahkan Jadi efek pergerakannya Mau dibikin twin Juga silahkan Contohnya Bagian ini Kemarin kan Kita udah belajar twin Tah Jadi Kalau contohnya Mau dibikin Lebih Seperti ini Boleh nanti Yang lain juga Bisa nanti Dibikin Pakai SCIN Atau SCOUT Silahkan Mungkin Bisa ngangkalinnya Seperti itu Nanti Jadi Biar Pergerakannya Nanti Nggak Apa namanya Bervariasi Nah Jangan boncing Ya Nah Seperti ini Ada variasi Pergerakannya Jadi Goalnya Sama Di frame Ke 150 Tapi Variasi Gerakannya Bisa berbeda Itu Nanti baru kita Nah Karena kelebihan Kalau kita Nginpotnya Dari Adop Animat Itu kalian Harusnya bisa Dari Corel Ke Adop Sudah Dikan Save As Atau Jadi A Itu Bisa Dari Corel Itu Bisa Coba Aja Nanti Bisa Di Import Terus Saya Pengennya Nanti Ada Perubahan Warna Yang Yang tertentu Saja Nggak Usah Semuanya Dari frame Ke 150 Sampai Ke 100 Ke 200 Ini yang bagian Corel Sama yang bagian ini saja Saya ganti warnanya Jadi Bagian ini Saya Inset Keyframe Bagian ini Saya Inset Oh iya Saya lupa Habisnya Blank Keyframe Nanti Karena Nanti Ada Perubahan Warna Jadi Ini Nanti Saya Bikin Disini Kan Bagian Library Kan Ada Ini Duplikat Saja Satu Ini Dua Oh Udah 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 Dipakai Nanti Kita Inset Blank Keyframe Saja Nanti Kita Coba Satu Dulu Saja Inset Blank Keyframe Nanti Kita Masukkan Yang Ini Tapi Kita Posisikan Dulu Ini Cuman Apa Namanya Bagian Sini Oh Ternyata Nggak Mau Ternyata Kalau Harus Terpisah Ya Kalau Mau Dijadukan Z Twin Itu Memang Harus Dipisah Layernya Harus Dipisah Jadi Mau Nggak Mau Ya Saya Harus Bikin Dari Layer Yang Yang Lain Karena Ini Sudah Jadi Satu Sama Yang Di Classic Twin Nanti Di Bagian Ini Kan Z Twin Itu Harus Terpisah Layernya Jadi Ini Saya Bikin Layer Yang Lain Aja For 2 For 2 1 Paster Lain T 2 2 2 3 4 5 6 6 masih masih gak mau berarti udah ini untuk kalau kalian mau ganti warna ya kalian harus itu ya atau kita bikin duplikatnya aja berarti lebih enak kita bikin duplikatnya aja seperti ini nisapnya gak usah nanti pas di frame ke 200 insert keyframe eh blank keyframe ya nanti kita copy aja nanti oke 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 Hai warnanya ganti merah ini untuk yang lain juga sama caranya tinggal ini kan bisa untuk sepertinya Hai mantu yang bagian set yang lain caranya sama begitu itu ini kita minta perang boleh kali perang boleh Hai kalau mau yang ini ya nanti kamu bikin sendiri yang perubahan warna seperti ini nanti baru di bagian textnya kalian bikin anekan sudah nih udah ada juga sebenarnya teksnya cuman kan munculnya kan belakangan ya munculnya nantikan belakangan makanya ini untuk teksnya saya pol ke tekan serat 300 frame tapi Hai sampai 300 frame ini juga yang bawah-bawahnya kan enggak udah enggak ada pergerakan tuh nge-bram semua aja ini tinggal yang PT adikusumannya kita pakai masking saja ya biar enak ya ini di layarnya tak taruh di atas saja di atas ini nolayar di atasnya kita buat masking warnanya putih ya biar menyerupai ini eh nggak usah pakai garis harisnya kita hilangkan saja yang penting bagiannya kita tahu sebelah sini ya belah sini Hai tanya-tanya tutupin Hai garis itu pendulung nanti posisikan nanti di frame ke kita kita kira-kira aja ya jadi mulai frame ke 170 sampai 220 nanti muncul nantinya diinsert Hai ah ini kita posisikan dulu aja Hai biar enak yang ini tak posisikan ke sini saja Hai di dalam ke 170 kita insert keyframe nanti baru kita mulai masukkan ke 120 220 ini insert keyframe posisikan ke sini terus di classic twin Hai penutupin Hai sampai terakhir ya nanti ya Terus terakhir kita jadikan masking ya Ayo kita hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.